Dewan Pengawas KPK menjatuhalkan pemanggilan Ketua KPK Firly Bahuri dan Sekretaris Jenderal KPK Cahyaha Harefa. Dewas akan diminta atau Dewas akan meminta klarifikasi dari Firly terkait laporan Brigjen Endar Priyantoro yang diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur Penyelidikan. Endar Priyantoro melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri dan Sekjen KPK Cahyaha Harefa atas dugaan pelanggaran etik dalam menerbitkan surat penghadapan kembali dan pemberhentian atas dirinya. Presiden Joko Widodo telah mengingatkan KPK dan Polri agar kasus mutasi Brigjen Endar tak menimbulkan kegaduhan di publik. Presiden menegaskan bahwa setiap institusi memiliki aturan dan mekanisme masing-masing terkait mutasi karyawannya. Menanggapi pernyataan Presiden, Kapolri menyampaikan saat ini pihaknya tengah menunggu keputusan dari Dewan Pengawas ikhwal polemik antar lembaga ini. Saya sudah jawab kemarin bahwa karena ini masalah perjalanan dikenal di KPK yang saat ini sudah diselesaikan di Dewas, ya kita tunggu saja. Yang jelas kami dalam posisi yang waktu itu tentunya pernah mengirim surat. Sementara itu peneliti Indonesian Corruption Watch, Kurnia Ramadana, menyatakan jika Dewan Pengawas KPK mampu membuktikan benar adanya pelanggaran kode etik, maka pemulihan jabatan Endar harus dilakukan dan Firly Bahuri selaku ketua KPK harus mundur. Karena yang melaporkan adalah Saudara Endar dan dia menjadi korban dalam rentetan kontroversi ini. Yang kedua, kalau dengan kontroversi di KPK selama ini ya, tuntutan kami Firly Bahuri harusnya bisa mundur dari jabatannya sebagai pimpinan KPK, karena syarat menjadi pimpinan KPK itu adalah orang berintegritas. dan dia sudah tidak berintegritas.